Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini saya buat tiada lain hanyalah untuk mendokumentasikan ilmu leluhur yang saya dapat dari almarhum haknya saya tentang pergantian tahun yang mana diketahui hitungan ini diambil dari kalender Jawa atau kalender ABOG saya tidak ada niat untuk menyesatkan namun saya hanya mengingatkan jika teman-teman kurang berkenan atau tidak suka silahkan di skip aja karena saya hanya berniat melestarikan budaya leluhur yang saya terima melalui almarhum kakek saya dalam kalender Jawa atau kalender ABOG itu terdiri dari delapan tahun atau yang disebut satu windu yang pertama tahun Alif kedua tahun He yang ketiga tahun jimawal selanjutnya tahun J tahun dal tahun B tahun Wau dan terakhir tahun jimahir nah pada tahun yang akan datang karena sekarang bulan jul hijah sudah mau berakhir tahun yang akan datang itu jatuhnya adalah tahun jimawal yang mana tahun jimawal tersebut jatuh pada hari jumat pon namun dalam tahun tersebut yang harus kita hati-hati adalah tentang naas tahun naas dalam waktu satu tahun maksudnya pada tahun jimawal tahun yang akan datang di tahun 2023 ini jatuhnya pada hari minggu kliwon kenapa jatuhnya pada hari minggu kliwon karena hitungan nahas tersebut dihitung tiga hari setelah hari atau tanggal satu bulan suruh karena tanggal satu bulan suruh itu jatuhnya pada hari jumat pon makanya apesnya itu jatuh pada hari minggu kliwon semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan dilancarkan usahanya tercapai semua keinginannya dikasih berkah dalam hidupnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala saya hanya mengingatkan saja semoga di tahun yang akan datang tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mudah-mudahan kita selalu berusaha dan berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan terima kasih mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sekali lagi video ini hanyalah mendokumentasikan ilmu leluhur yang pernah saya terima dari almarhum kate saya bagi yang tidak suka silahkan skip bagi yang suka silahkan like dan komen terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih